Gua gak nyangka ada brand yang fanatik banget, nge-push gamepad yang dia punya. Fledigy keluarin Apex 4 yang di-backup sama research yang dia publis. Pas gua baca semuanya sih, gua bisa simpulin ini brand fanatik bener sama gamepad. Dan dia jelasin lengkap kenapa masalah drifting di analog bisa terjadi. Dan gua simpulin ada dua hal. Analog jaman dulu pake sistem carbon brush yang ada bagian gesekan. Dia aus efeknya akan drifting. Hal kedua, carbon brush memang di-fix pake whole effect. Yang pake sistem magnet yang udah gak ada gesekan dan banyak di-marketingin bahwa whole effect tidak mungkin drifting. Tapi ternyata whole effect tetap punya masalah. Dimana drifting ternyata bisa tetap terjadi akibat pair pembalik analognya sekarang. Yang kelenturannya makin lama makin berkurang. Dan ketika makin dipake makin hilang kelenturannya, dia baliknya gak presisi di tengah, drifting lah terjadi. Itu kenapa Fledigy ciptain mekanisme joysticknya sendiri. Yang bukan hanya pake magnet, tapi dia coba berusaha ngejaga pair balikannya joystick. Supaya di jangka panjang, deviation error yang terjadi lebih kecil dibanding sistem yang lain. Gak hanya itu, mekanisme yang baru ini ternyata buka fitur baru yang bebasin lu sebagai pengguna. Untuk atur seberapa berat analognya lu mau. Tinggal lu atur pake alat yang dia udah sediain di gamepad ya lu puter-puter aja. Dan kemarin pas gue liat beginian sih, respon gue cuma satu ya. Anjing ini brand, ternyata nih kayak orang gila. Fitur basic lainnya juga udah di cover dengan perfect disini. Ergonomiknya enak, bahannya udah mewah dari materialnya, tombol R dan L asik dipencet. Dan makro button diposisiin mantap. Dan sangat stabil dipencet, mau lu pencet dari dalem atau langsung ke tombolnya. Powernya gak ada beda di feel. Ini brand bener-bener ngerti bikin gamepad. Dan yang paling amazing ada di bagian triggernya, dimana lu bisa atur mekanismenya. Software based. Dan kayak ada sistem tapi trigger yang lagi booming di keyboard. Lu bisa atur dimana execution pointnya, mau keregister dan dia nahan disitu. Dan masih banyak tipe lainnya. Kayak racing dimana lu bisa atur keras ya pencetan gas slidernya. Tinggal lu mainin aja tuh di slider-slider nih. Dan semua ini software based. Lu ganti-ganti real time gamepadnya langsung berubah. Gak usah tuh lu pencet apply-apply dulu. Dan kalau flydigipush terus ya, software level ini dan kasih hardware sebagus ini. Udah pasti mampus brand OEM. Lu boleh beli daksa, fanpage, dan kawan-kawan. Tapi lu tidur mimpiin punya Apex 4 ini. Gue gak tau di Indonesia bakal di harga berapa dan garansi sistemnya. Berapa lama dan siapa yang masukin. Tapi kalau di China sih ini harganya 1,3 juta only. Terlalu banyak fitur yang mungkin gue gak bisa bahas di satu video ini. Tapi ini brand kelihatan. No play play. Buat bikin gamepad yang terpaham. Sub indo by broth3rmax